Ini adalah ringkasan dari reaksi glikolisis, di mana 10 kali reaksi, maka dibantu oleh 10 enzim, ini dihafalkan ya, menggunakan ATP dalam reaksi pertama dan ketiga, ini gunanya untuk fosforilasi, yaitu memberikan fosfor kepada reaksi pertama glukosa dan reaksi ketiga pada fructosa. Dan menghasilkan NADH atau niacin tereduksi pada reaksi ke-6, menghasilkan ATP pula pada reaksi nomor 7 dan reaksi nomor 10. Kita akan mulai belajar pada fase persiapan, saya ingatkan kembali, fase persiapan itu menggunakan, menghutang energi, menghutang 2 ATT pada reaksi nomor 1 dan reaksi nomor 3. Terima kasih. Reaksi pertama, enzimnya diperhatikan di bagian atas, yaitu kinase, nama spesifiknya adalah heksokinase. Nomenklatur penamaan enzim ini adalah setiap enzim yang dalam reaksinya melibatkan ATP, maka akan ditambahkan kinase. Hekso berarti dari heksosa, yaitu glukosa yang mempunyai 6 atom karbon. Reaksinya adalah glukosa plus ATP, dibantu oleh enzim heksokinase, akan menjadi glukosa 6-phosphat plus ADP. Di nomor pertama, tadi di awal substratnya adalah glukosa plus ATP. Hasil reaksinya menjadi glukosa 6-phosphat plus ADP. Kenapa ada tambahan 6-phosphat? Karena ATP memberikan 1-phosphatnya kepada glukosa dan menempel pada gugus atom C nomor 6. Jadi, nomor 6 ini adalah penanda nomor atom C, bukan jumlah dari phosphatnya. Kalau jumlah phosphatnya yang diberikan hanya 1. Jadi, reaksi awal glukosa plus ATP dibantu enzim heksokinase, menjadi glukosa 6-phosphat plus ADP. Reaksi ini bersifat irreversibel, atau tidak bisa dibolak-balik. Reaksi glikolisis nomor 2, yaitu dibantu oleh enzim isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang merubah menjadi kembarannya, identiknya. Di sini, fokus merubah glukosa menjadi fructosa. Glukosa 6-phosphat akan dirubah, molekulnya menjadi fructosa 6-phosphat. Enzim spesifiknya adalah phosphoglukoisomerase. Nomenklatur dari penamaan enzim ini adalah phospho, di mana bahwa glukosa mempunyai phosphat. Kita balik, phosphoglukosa, karena substratnya apa? Substratnya adalah glukosa 6-phosphat. Kita balik saja penamaannya, phosphoglukosa isomerase. Merubah glukosa 6-phosphat menjadi fructosa 6-phosphat. Ini hasil reaksi glukolisis nomor 2, ya. Tadi di slide sebelumnya ada glukosa 6-phosphat dibantu oleh enzim phosphoglukoisomerase menjadi fructosa 6-phosphat. Terima kasih. Reaksi glukolisis ketiga, enzimnya dibantu oleh phosphofructokinase. Berarti tadi kita terakhir punya substrat apa? Fructosa 6-phosphat. Kita balik. Phospho dari kata phosphat, fructosa. Jadi, phosphofructosakinase. Kenapa ada kinase? Karena melibatkan ATP. Jadi, fructosa 6-phosphat plus ATP dibantu oleh phosphofructokinase menjadi fructosa 1-6-biphosphat. Reaksi glukolisis ketiga, tadi kita punya substrat apa? Fructosa 6-phosphat plus ATP. Enzimnya adalah phosphofructokinase. Hasilnya adalah fructosa 1-6-biphosphat plus ATP. Dan ini reaksinya bersifat irreversible. Kenapa jadi 1? Karena phosphatnya menempel pada posisi atom C nomor 1. B, phosphat, artinya fructosa ini mempunyai 2 phosphat pada posisi atom C nomor 1 dan posisi atom C nomor 6. Terima kasih. Reaksi glukolisis nomor 4. Enzimnya membantu adalah enzim liase. Atau spesifiknya fructosa biposfat aldolase. Kadang beberapa buku referensi hanya menyebutkan aldolase saja. Sama saja ya, kita punya fructosa 1-6-biphosphat. Kita akan pecah fructosa 1-6-biphosphat yang tadinya mempunyai 6 atom C. Kita pecah menjadi molekul yang masing-masing punya 3 atom C. Apa hasil pemecahan dari fructosa 1-6-biphosphat yang dibantu oleh enzim aldolase? Pemecahannya yang pertama menjadi gliseral dehid 3 phosphat. Di mana gliseral dehid 3 phosphat ini adalah ujung akhir. Yang tadinya atom C nomor 6-nya ketempelan phosphat. Karena sudah dipecah, yang tadinya berderet 6 atom C akhirnya akan menjadi 3-3. Di yang akhir menjadi gliseral dehid 3 phosphat. Dan 3 atom C yang awal menjadi dihidroksi aseton phosphat. Saya ulangi ya. Substrat awal adalah fructosa 1-6-biphosphat dibantu oleh enzim aldolase menjadi gliseral dehid 3 phosphat dan dihidroksi aseton phosphat. Reaksi glikolisis kelima ini adalah akhir reaksi dari fase persiapan. Enzim yang membantu adalah triosapospat isomerase. Kenapa triosapospat isomerase? Tadi di reaksi nomor 2 kita sudah tahu makna dari enzim isomerase merubah menjadi sejenisnya, kembarannya. Sedangkan triosapospat karena kita melibatkan glukosa yang hanya punya 3 atom C tetapi mempunyai phosphat. Maka disebut triosapospat isomerase. Substratnya adalah dihidroksi aseton. Dibantu oleh enzim triosapospat isomerase menjadi gliseral dehid 3 phosphat. Ini adalah perubahannya ya. Tadi kita punya substrat dihidroksi aseton phosphat dibantu triosapospat isomerase menjadi gliseral dehid 3 phosphat. Jadi berapa gliseral dehid 3 phosphat yang terbentuk? Ada 2 ya, yaitu di akhir reaksi nomor 4, silahkan flashback lagi catatannya. Dan di reaksi nomor 5. Mudah analoginya. Tadinya kita di reaksi pertama mempunyai glukosa, di mana glukosa adalah mempunyai 6 atom karbon C. Pada intinya, dipecah jadi 2. Jadi kalau 6 bagi 2, ada 3. Masing-masing mempunyai 3 atom C. Itulah triosa. Jadi ada 2 gliseral dehid 3 phosphat. Masing-masing mempunyai 6 atom C.